Halo semuanya, kembali lagi sama gue, MG Daleno. Oke, di video kali ini gue akan ajak kalian semua makan, ini nasi goreng gerobakan favorit gue ya, salah satu di Jakarta. Ini lokasinya deket Kota Kasab Langka, ada gang kecil di sebelahnya. Terus kalau kalian turun dari flyover Sudirman, itu ada Natasha, Klinik Center, ini seberangnya langsung ada gang kecil, ini jalan Menteng Pulau 2 ya. Ini kita masuk ke sini. Nah, sini. Wah, nyaris keserempet gue ya. Jadi ini langsung masuk lurus aja, jalannya cuma satu kok gang ini. Ini kayaknya gue harus telepon Aziz dulu deh, kira-kira sisa berapa ya? Halo, Jis. Halo. Nasi gorengnya masih ada? Masih, tapi sisa dua porsi nih. Tapi udah lu kipin belum? Udah nih, gue kip nih, pada rebutan soalnya. Beran deh. Yaudah, oke oke oke. Sisa dua, guys. Wah, ayah nasi goreng gerobakan bisa jadi UMKM Pilihan yang gede enak, karena rasanya luar biasa. Kita langsung samperin aja, yuk. Tinggi loh, Jis. Ini sisa dua banget. Sisa dua. Astaga. Mas, ini beneran sisa dua? Iya. Ini tuh kosong. Kosong, udah. Kosong. Beres-beres. Melihat gak? Ini nasinya lu des, 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 des. Wah. Baru jam 9 lewat 11 loh, saya kesini loh. Nah ini, tadi seperti gue bilang, ini tuh udah jadi UMKM Pilihan, UMK DLNF, karena rasanya... Oke. Ini masaknya tuh langsung banyak biasanya masnya, ditambahin apa tuh, ada dua rahasia disini yang bikin rasa enak banget. Teri sama kacang. Terus yang spesial lagi disini bumbunya, biasanya kan kalau masak nasi goreng itu ada bumbu putih ya kan, terus ditambahin bumbu merah itu biasanya di blender ya. Bumbu jadi langsung diuleg langsung. Bawang merah, bawang putih, cabai keriting, cabai rawit merah, sama rawit hijau, sama terasi kemiri. Terasinya pakai masih terasi jadul ya waktu itu ya? Iya, terasi yang gopean. Ini yang bikin menggugah selera. Nah ini nih, OG-nya nih. Iya kan, tradisional banget. Cue. Ya dia bulet-bulet gitu loh. Terasi jadul, terasi udang, mantep. Jadi setiap ada orang yang pesen, karena memang ini rame, itu bumbunya langsung diuleg, langsung diuleg, langsung ditaruh sesuai porsi. Iya, manual. Jadi kalau misalnya nanti ada pesenan lagi, nguleg bumbu lagi? Nguleg bumbu lagi. Masih nasi perah? Nggak terlalu perah, nggak terlalu pulen gimana? Standar aja kalau di sini. Kalau perah kan perah banget, soalnya bumbu lek. Iya. Jadi kalau dirasain itu nggak cocok sebenarnya. Tapi udah lama nggak jualan di sini nasi gorengnya? Kalau dari bapaknya, bilang sama saya itu udah 10 tahun di sini, dari 2013. Ini kan masaknya barengan ya semuanya? Iya. Banyak. Kalau ada yang mau pesen nggak pedas? Pedas? Bisa. Dibuat sendiri. Suruh sabar, nunggu. Dilan ini udah selesai, baru dibikinin baru, diulekan baru. Oh, ini ada Google-nya juga ya. Si goreng bumbu ulek Pak D. Open jam 6. Terus ada revie-nya, ya baru siap-siap jam 6. Tutup jam 10. Ya. Tapi ternyata buka dari jam? Jam 4 sore. Berarti rame terus ya. Dari kemarin udah berturut-turut ini. Orang-orang dari jauh, kadang dari Tangerang, Bekasi. Tapi masih nggak capek? Nggak tadi ya, katanya? Koyon semua. Ini cuma koyon buat ngilangin nyeri doang. Coba, emang banyak banget. Wadah. Wih, banyak juga ya. Ya mantap lah. Semoga kita doakan, semoga nasi gorengnya makin besar, makin sukses ya. Ada karyawan, supaya nggak pakai koyo terus di sini ya. Itu pedes loh, banyak banget koyonya. Oke, kita langsung makan aja. Terima kasih ya, Mas. Oke. Oke, nunggu baru nyadar. Gue sampai nggak sempet nyatok. Saking buru-burunya ke sini, karena takut kehabisan. Ini harga nasi gorengnya standar sih, kayak nasi goreng gerobakan pada umumnya. Rp15.000 udah termasuk telur. Dan ini tuh ada topping-toppingnya. Tadi seperti Mas saya bilang, ada teri, ada kacang, dan dapet kerupuk juga. Ini makannya kalau kalian dainin di sini, ya di pinggir jalan seperti ini ya. Depannya langsung lalu lintas. Oke, ber-ber kuy. Ini tuh bener-bener rasanya mirip banget sama nasi goreng yang kalau kalian biasa pesen di hotel-hotel ya. Hotel Bintang Tiga Katas. Karena dia punya rasa terasinya tuh kenceng. Nasi goreng khas Indonesia kan terasinya bold banget ya. Terus bumbu putihnya tuh juga udah ditumis tadi sampai wangi ya. Sampai... Duh, rasanya pokoknya... Terus, kalau makan di sini, bisa sambil lihat gedung-gedung pencakar langit. Jadi kurang lebih sensasinya sama lah ya. Kayak makan di restoran ya. Ada view, ada rasa, tapi cuma Rp15.000. Terus ini juga toppingnya generous sekali. Nah, karena tadi mungkin Masa, karena masaknya banyak, jadi pakai feeling aja gitu loh. Mau ngasih yang terbaik gitu kan. Udah banyakin aja ternyanya. Terus mungkin jadi pertanyaan kita semua ya. Yang nonton video ini kan tadi Masa juga bilang kalau 2 jam, 3 jam aja tuh udah abis. Tadi gue juga buru-buru ke sini, sisa 2. Terus kenapa Masa nggak nambah porsinya gitu kan? Bawa lebih. Tadi kata Masa ya, kenapa Mas? Cukup segini aja. Jaga kesehatan. Kok kita kayaknya kurang relate? Nggak lah, tapi sekarang udah lebih work-life balance gue coy. Masa tuh sehari bawa 100 porsi, udah selalu abis. Karena memang ini udah jadi rebutan banget. Apalagi tuh kan jualannya juga bukanya jam-jam pulang kantor ya. Jadi pekerja-pekerja, karyawan, selesai kerja, langsung sampe nolak-nolakin gitu ya. Tapi kata Masa, kalau misalkan kalian datangnya dari luar kota, jauh-jauh, udah kesini terus abis, bakal dibeli nasi, terus dimasakin. Nah, jadi temen-temen semua yang mau nyobain nasi goreng gerobakan, rasa seperti restoran, bisa langsung ke nasi goreng ulek pak D. Ini langsung sebelahnya kokas, tuh kokas kelihatan. Karena ini worth it banget kalau misalkan gue disuruh ngasih bintang ya. Kalau dari sisi rasa sih, empat sih dapet sih, empat dari lima. Mungkin karena tempatnya masih sederhana dan overall reviewnya, ya masuk tiga lah. Tiga dari lima. Pokoknya top. Jadi sampai situ aja video gue kali ini. Jangan lupa dicobain dan jangan lupa juga cek Instagram gue, Mgranaf, untuk rekomendasi kewander lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!